Hai, balik lagi teman-teman, makasih yang udah nontonin terus videonya dan di video kali ini gue mau bikin first impression sama review mengenai dua produk, sebetulnya ada beberapa produk tapi sayang banget si produknya itu belum nyampe jadi yaudah gue akan pisahin produknya dan produk ini dari Maybelline kurang lebih ada dua produk ya nanti pokoknya gue akan jelasin sejelas-jelasnya tapi yang pasti kalian jangan pernah lupa untuk subscribe ke channel ini di like dulu videonya dan aktifin notification bell-nya karena tiap kali ada yang bilang gue katanya jarang upload padahal gue upload seminggu 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat oke teman-teman, kita akan mulai ke videonya nah, di video kali ini gue mau review dan bikin first impression terseorang karena ini produknya tuh udah lama namanya Maybelline Baby Skin Intense Pore Eraser ya, dia untuk mengurangi tampilan pori-pori dan bikin kulit jadi lembut gitu bilangnya ya ini masih baru banget dan gue beli di Kumura Beauty atau di Tokoku DC di Shopee tapi kalau yang ini gue beli di Shopee-nya, di Tokoku DC nanti gue akan tulis di sini ya, sampai bosen deh ya Tokoku DC dan Kumura Beauty jadi andalan gue oke, packagingnya seperti ini teman-teman dan isinya ada 20 mili dan produk yang mudah-mudahan sih ditunggu-tunggu sama kalian jeng-jeng-jeng gak ada tulisannya, salah sebelah sini ini Super Stay Better Skin lupa, salah-salah ini namanya, gak kelihatan, sorry-sorry namanya Super Stay Full Coverage Foundation Up To 24 Jam nomor yang gue pake 220 dan isinya ada 1 fluid ounce atau 30 mili standar banget, botolnya kaca jadi kemarin ada teman-teman yang minta gue review produk ini yang dari Maybelline yang 24 Hours Foundation dan powder-nya itu yang Maybelline Fit Me ya, kalau gak salah dan sebetulnya sih gue udah beli teman-teman cuman dia kayaknya itu untuk dipake di seluruh wajah ya bukan untuk under eye karena biasanya gue kalau untuk powder itu warnanya lebih terang karena untuk nge-highlight center wajah ini warnanya lebih gelap jadi gue beli yang light medium nomor 20 nih ya, Maybelline Fit Me karena dia katanya ini bagus banget jadi udah ada youtuber dari Australia yang namanya Niki Ajoy itu dia udah review katanya ini bagus banget dia setara sama si powder dari Chanel oh my god gila ya kalau misalkan produk murah ini bisa sama sama produknya dari Chanel siapa yang gak mau nyoba sih teman-teman ya kan ini dia tapi dia warnanya itu terlalu gelap untuk center wajah gue jadi biasanya gue pake untuk yes, baru dapet pesan dari Shopee katanya pesanan anda telah sampai jadi kayaknya gue akan turun dulu ke bawah supaya gue bisa sekalian pake si Maybelline Fit Me nya ya, biar kalian gak penasaran ntar gue balik lagi gue turun dulu bye nah, akhirnya dateng juga udah nyampe yes, seneng banget sumpah dari kemarin udah gue tungguin nih ya buktinya bahwa gue punya akhirnya dua produk gue pake yang satu ini nomor 20 dari Maybelline Fit Me yang loose finishing powder dan yang satu nomor 10 jadi kalau gak salah sih ada yang apa ya fair light apa light doang pokoknya gak tau yang pasti yang gue pilih ini nomor 10 dan yang ini 20 nah untuk nomor 20 ini kayaknya cocok banget sama parimeter wajah untuk bagian luar ya jadi kurang lebih sama-sama leher sama badan gue dan nih untuk yang ini ini dia agak kuning gitu itu dia kenapa gue pengen yang agak cerah karena biasanya untuk loose powder itu gue pake untuk center wajah untuk nge-set semua penggunaan concealer ya sekarang kita akan mulai temen-temen dan untuk produk yang ini tadi udah gue informasiin ya gue beli di Shopee Tokoku DC dan untuk si produk Maybelline ini gue beli di belanjamimo.com ya website-nya atau di Instagram-nya pre-order by Mimo atau di Shopee-nya belanjamimo dan untuk produk yang pertama yang akan gue coba ini tadi informasi awal udah jelas ya udah gue informasiin dan sebetulnya sih untuk produk yang ini foundation-nya itu gue udah pernah coba karena gue pengen banget bisa apa istilahnya kayak bener-bener mencermati gitu ya kayak nge-review abis-abisan produk ini ya yang dari Maybelline ini karena pengen tau sebab kalau misalkan gue kayak first impression terus langsung review itu kayak gak terlalu dapet banget gitu ya kalau misalkan gue agak tenang gitu terus nyoba bener-bener kayak gak di buru-buru waktu ya karena biasanya kalau misalkan satu hari itu gue dari pagi sampai malam bikin video itu rasanya kayak diburu-buru dan kayak kurang konsen aja nah kalau kemarin itu gue coba untuk yang produk Maybelline yang Superstay 24 Hours foundation ini gue kayak nyantai gitu yaudah jadi bisa tau detailnya kayak apa dan yang pasti ini parah full coverage banget temen-temen jadi untuk first impression sama untuk review-nya gue akan langsung ya kasih tau ke kalian jadi kalian bisa lihat ya ini bener-bener langsung full 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 coverage dan waktu pas gue coba itu gue cuma pake dikit aja dan dia cukup banget untuk seluruh wajah gue kalian bisa liat nih ya sekarang gue tadi kurang lebih pake dua pompa dan kemarin itu gue gak build up ya itu salah satunya yang sekarang bakal kita coba kita akan coba build up seperti apa hasilnya dan dia sangat amat mudah di blend nih sambil tadi gue ngomong gue langsung ngeblend dan ini udah rata ya kalian bisa liat hyperpigmentation bekas jerawat semuanya udah langsung ketutupin nih ini sebelum pake dan ini setelah pake ya terus kalau misalkan kalian bingung lagi lah itu tadi ada primer kenapa gak dipake dulu primernya sengaja gue pake setengah dulu supaya kita bisa bandingin hasil pake primer gimana kalau gak pake primer gimana gitu ya temen-temen nah sekarang kita akan lanjut ke primernya gue akan pake kurang lebih di seluruh wajah karena ya itu dia yang diperlukan ya primernya jadi dia kurang lebih kayak bening gitu produknya itu sama banget kayak eh wanginya pun sama primer yang dari Sephora yang mattifying dia harganya 214 ribu dan ini kalau gak salah kalau di Kumura Beauty atau di Toko Kudece harganya cuma 90 ribu ya jadi kalau di tempat lain itu dia harganya 100 ribu ke atas temen-temen jadi kenapa gue selalu apa ya kayak bukan informasiin sih sebenernya karena memang gue belanjanya terus-terusan di Kumura Beauty atau di Toko Kudece karena dia pasti lebih murah coba deh sama kamu dibandingin ya dan yang pasti jangan pernah kayak terlalu polos gitu kalian cari yang murah terus produknya gak asli nah kalau di Kumura Beauty atau di Toko Kudece itu produknya asli ya temen-temen gak ada akal-akalan bukan aspal juga bukan asli atau palsu tapi asli bener original otentik banget ya oke temen-temen kalau gue rasain sih ini primernya kayak apa ya kayak greasy gitu atau kayak berminyak gitu pas gue pake karena kalau untuk yang dari Sephora itu dia lebih kayak kerasa kayak silikon gitu kalau ini kayak berminyak gue gak tau juga ya nanti paling gue akan coba-coba-coba terus si produk-produk ini untuk bisa ngasih informasi tambahan untuk kalian karena tadi gue preparation skin itu pake produk baru dan gue gak tau apakah dia mempengaruhi atau enggak ya karena biasanya sih enggak terlalu gini-gini amat rasanya dan gue akan coba foundationnya di atas primernya oke temen-temen sekarang gue doketin biar kalian bisa lihat lebih jelas dan ini setelah gue blend semuanya dan kita akan lihat kalau di build up atau ditambahin lagi produknya dan gue akan coba nutupin yang ini karena ini bener-bener warnanya intense banget cuman kalau untuk yang bagian sebelah kanan tadi gue sebarin itu dia langsung nutup banget ya dan kita coba build up gue pake satu pump segini nah tadi setengahnya gue pake ke setengah wajah hasil build upnya segini dan gue akan coba sebelah wajah lagi ini asli ngeblendnya cepet banget temen-temen dan coveragenya itu loh aduh juara makin cinta gue maybelline tuh bener-bener ya dia bener-bener produk yang bisa diandalkan karena selain dia murah itu produknya bagus banget apalagi khusus untuk kulit-kulit yang berminyak gitu terus pori-pori gede itu maybelline fit me tuh aduh rekomen banget untuk kamu-kamu yang punya pori-porinya gede terus kayak bokas jerawat jerawat itu bagus banget pake si maybelline fit me dan ini untuk maybelline yang 24 hours kalo menurut pendapat gue hasil dari penggunaan yang primer dan gak primer itu kayak sama aja deh gitu loh temen-temen karena tadi kan dia bilang itu pore eraser gitu ya untuk hasil build up ya kalo menurut pendapat gue dia bener-bener kayak halus banget gak ada keki ya gak ada creasing jadi kemarin itu sempet ada yang kayak masih bingung gitu keki itu apa creasing itu kayak gimana creasing itu biasanya nih kayak misalkan di lipatan kayak gini si foundationnya itu kayak nempelnya disitu gitu tapi di tempat lain kayak keapus nah itu namanya creasing dan kalo untuk keki itu kayak misalkan di tempat-tempat yang seperti ini atau kayak di bagian sini itu dia kayak ngumpul gitu dan dia kayak numpuk nah itu namanya keki ya gitu temen-temen dan sekarang gue akan lanjut ke penggunaan concealer tapi gue akan pake concealer yang biasa gue pake jadi kayaknya gak perlu gue masukin di video ini supaya videonya lebih cepet lagi ya oke temen-temen sekarang lanjut ke powdernya ini dari Maybelline Fit Me dan isinya ada 20 gram kalo harga dan selain sebagainya kalian tinggal cek aja ya pre-order by Mimo itu instagramnya kalo website-nya www.belanja.mimo.com terus untuk shoppingnya belanja Mimo kalian cek aja semua disana ada ini dia dan kemarin sempet gue coba juga ya jadi untuk produk yang powdernya ini udah gak first impression lagi dan karena udah pernah gue coba jadi gue udah tau kurang lebih dia bener-bener teksturnya itu bener-bener milk lembutnya tuh pake banget-banget kenapa gue bilang lembut banget karena gue coba di tangan kayak gini seperti biasa kalo semua powder itu biasanya gue coba dulu teksturnya kayak apa dia lembut terus udah gitu si powdernya itu kurang lebih dia kayak ada shine-nya gitu ya tapi bukan kayak shine yang si powder dari apa tuh yang gue bilang si powdernya itu kayak ada sinar gitu itu dia banyak banget nah kalo yang ini tuh dia kayak sama sekali gak ada cuman waktu pas diginiin tuh kayak ada sedikit cahaya gitu dan gak matte ya jadi kalo misalkan kalian bingung kalian bisa bandingin sama yang si korti airspun itu yang biasa gue pake kalo koti itu bener-bener dia langsung diginiin tuh jadi langsung matte nah kalo yang ini tuh ada sedikit banget shine-nya cuman kalo untuk pas dipake dia sama sekali gak keliatan nah kalo untuk yang dari Ultima 2 itu dia bener-bener keliatan dan muka gue bener-bener kayak jadi kayak greaseball gitu jadi kayak berminyak kemana-mana gak jelas lah ya yang pasti untuk penggunaan yang dari Ultima itu kayak ada triknya supaya dia gak terlalu shine banget itu jangan digosok ya nah kalo untuk yang ini dia walaupun digosok itu dia tetep karena kenapa gue bilang dia digosok dia gak nambah cahaya gue kan pake yang nomor 20 ini di seluruh wajah gitu dan kebetulan kemarin yang nomor 10 ini belum nyampe jadi gue pake di seluruh wajah dan gue pake blush on ya pake bronzer pake contour itu kan pasti agak ada digosok untuk ngeblend untuk membawarkannya tapi dia tetep gak nambahin sinar lagi itu dia juaranya dan kalo untuk tampilan wajah gue karena kemarin itu kalo gak salah gue kayaknya ada something wrong ya dalam penggunaan concealernya jadi gak tau kenapa concealer gue itu kayak bikin mata atau di bawah mata gue ini jadi kayak keriput gitu gak tau kenapa atau mungkin karena gue sebelumnya kayak begadang gitu sampe nungguin sour ya jadi bawah mata gue tuh jadi kayak lelah gitu kayaknya ya mungkin gara-gara itu ya ampun gak sadar diri ya jadi kurang keliatan halus atau mbaknya nah kayak sekarang ini gue kayaknya bisa nih kasih informasi ya untuk reviewnya ke kalian nah sekarang yang gue pake yang nomor 10 dulu dan i don't know somehow ini padahal baru kotak yang sebelumnya pun yang nomor 20 itu pas gue buka ini kayak kotor gitu gue gak ngerti kenapa padahal dia ada kayak shieldnya gitu temen-temen ya ada shieldnya gue gak paham kenapa bisa berantakan kalo ada shieldnya berarti kan agak kebuka gitu ya memo please di checkin lagi nih produknya kenapa berantakan so iya banget gue memo bakal denger cah lah tapi kayaknya sih memo bakal perhatiin ya karena dia bener-bener apa ya langganan gue juga terus terang temen-temen pre-order by memo itu langganan gue sebelum gue tau kumura beauty ya gue langsung belanja ke situ karena direkomendasiin sama temen gue ade aska makasih banyak udah rekomendasiin pre-order by memo dan kenapa gue kayak jarang gitu belanja di memo karena dua-duanya sih memang dari Surabaya ya kalo gak salah ya memo sama kumura beauty cuman bedanya kalo kumura itu dia ada shopee jadi gue yaudah akhirnya ke shopee terus nah gue baru tau beberapa bulan kebelakang dan memo pun memang baru ada shopee ya yaudah akhirnya gue mulai belanja lagi nih di pre-order by memo atau belanja memo ya di shopee-nya oke nomor yang 10 ini kayaknya pas banget untuk nge-highlight under eye atau bagian center wajah ya temen-temen dan kemarin juga sempet ada yang nanya apa bedanya highlighter sama shimmer itu dua hal yang sangat amat berbeda ya kalo menurut pendapat gue karena kalo untuk highlighter itu adalah nama produk ya yang digunakan untuk ngasih terang di center atau di tempat-tempat yang paling tinggi di wajah kayak misalkan disini di atas di pipi tulang pipi ya terus di tulang hidung di ujung bibir di cupid bows atau di atas kening sini di atas alis ya temen-temen nah kalo untuk shimmer itu namanya itu dia lebih ke jenis jadi kayak misalkan eyeshadow itu ada yang shimmer terus lipstick ada yang mengandung shimmer gitu kurang lebih dia kayak apa ya nama ininya ya dia kayak partikel gitu jenisnya tuh shimmer temen-temen jadi kalo misalkan kalian masih penasaran apa bedanya antara highlighter sama shimmer itu dia ya temen-temen udah gue informasiin oke untuk penggunaan si powdernya ini belum bisa liat bentar-bentar gue ambil kaca dia kalo menurut pendapat gue sih kayak bikin blur pori-pori ya karena kalo untuk daerah sebelah sini tuh pori-pori gue tuh gede-gede banget masih keliatan walaupun gue bilang udah mengecil ya temen-temen improve banget dengan semua skincare gue cuma tetep aja dibandingin mungkin kalian yang kira-kiranya pori-porinya halus banget gitu jauh deh ya nah ini dia bikin halus hampir jadi kayak gak ada pori-pori gitu halusnya pake banget-banget temen-temen parah nih bagus banget oke boleh juga dan untuk parameter bagian luarnya gue pake yang dari Maybelline Fit Me juga nomer yang light medium atau 20 tuh liat deh dalamnya tuh berantakan banget Mimo help tuh ya kalian bisa liat jadi yang nomer light medium ini dia emang agak gelap dan gue pake untuk bagian parimeter luar wajah karena itu dia bikin halus banget temen-temen serius deh tuh ya jadi warnanya ini agak gelap kurang lebih sama sama leher dan badan kalau yang nomer 10 tadi dia sedikit lebih terang satu tingkat di atas ya warnanya dan kalau yang ini udah cucok banget nih oke temen-temen itu aja semua produk yang mau gue coba ya di video kali ini dan gue akan kasih review-nya ke kalian nanti setelah gue lengkapin dulu semua makeupnya oke temen-temen makeupnya udah selesai ya semuanya ini kalian bisa lihat dan sekarang adalah waktu untuk penentuannya semua produk yang gue pake yang dari Maybelline ini jadi untuk foundationnya ya jadi sebelumnya gue informasiin tadi di awal itu gue udah kasih tau ke kalian bahwa untuk dua produk kurang lebih powder sama foundationnya itu bukan first impression jadi ini tinggal review aja ya temen-temen jadi mereka yang dua itu udah gue coba sebelumnya karena gue pengen memastikan bahwa produk itu bener-bener bagusnya pake banget-banget-banget dan pada saat gue coba itu kemarin itu gue coba sampai kurang lebih 16 jam dan tampilannya tuh bener-bener kayak halus banget ya dan gue gak bisa kasih liat kalian sekarang karena kalau untuk saat ini paling baru kurang lebih 5 jam ya tapi intinya 5 jam pun sama sekali gak ada minyak setitik pun gak ada ya jadi ini highlight kalian bisa lihat ya kalau untuk dihitung highlight juga masih ini highlight juga belum ada minyak sama sekali setelah 5 jam dan kemarin untuk foundationnya setelah 16 jam itu gila pokoknya parah bagusnya pake banget tetep halus banget terus kenapa gue harus rekomendasiin si Maybelline 24 hours foundation ya ini yang kayak gini jadi tutupnya itu plastik warna putih dan dia ada pumpnya botolnya kaca ini rekomendasi banget dan yang gue pake nomor 220 natural beige rekomendasi banget buat kamu yang lagi cari foundation yang coveragenya oke tahan lama tahan minyak terus harganya kurang lebih sedang lah ya kalian bisa cek aja di preorder by Mimo dan untuk powdernya ini kalau menurut pendapat gue bener-bener parah bagus banget karena tadi gue sengaja ya hari ini tuh bikin kurang lebih 4 video temen-temen jadi 1 kali jalan itu gue bisa langsung bikin beberapa video dan ya biasanya itu kalau untuk bikin teknik samsem kalau misalkan kalian penasaran nanti gue akan coba kasih linknya kalau misalkan si teknik samsem udah duluan upload kalau belum kalian tinggal tunggu aja ya video yang selanjutnya itu dia gue pake teknik samsem parah bagusnya gila bikin halus banget ya ke wajah terus walaupun dia gue bilang pas gue coba di belakang sini ya di belakang tangan atau di punggung tangan itu kayak ada sign sedikit banget ya bener-bener sedikit tapi pas dipakein ke wajah itu dia sama sekali gak ada gak ada signnya sama sekali ya walaupun kegosok juga gak ada pokoknya tetep jadi bagus banget dan pake teknik samsem ini jadinya parah jadi apa ya muka tuh jadi kayak halus banget rekomendasi banget pokoknya coba aja deh susah ya maksudnya kalau gue kasih tau detail oh ya gini gitu gini gitu tapi kalau kalian gak coba kayaknya kurang puas deh ya jadi silahkan coba aja untuk temen-temen cari di pre-order by Mimo atau di belanja Mimo itu tokonya yang gue beli ya tempatnya dan untuk si baby skin instant pore eraser ini kan yang sebelah sini ya yang pake kalau menurut mendapat gue kayak gak terlalu ada efek gimana-gimana ya temen-temen sama aja gak ada bedanya jadi gak bikin jadi sebelah sini itu jadi tambah halus tapi gue gak tau apa karena memang powdernya itu memang udah bagus banget ya jadi walaupun mau di apa-apain juga dia tetep udah bagus gitu wajahnya jadi mungkin nanti ini gue akan coba lagi ya terpisah dengan powdernya karena kayaknya sih powdernya itu yang bikin bener-bener juara banget ya yang bikin tampilan gue jadi muka ya maksudnya tampilan muka gue tuh jadi kayak halus banget tuh kalian bisa lihat ya dari kejauhan aja cucok banget pokoknya gue bener-bener rekomen si foundation sama si powdernya tapi kalau untuk yang ini nanti gue akan coba lagi dan mungkin kalau gue udah tau hasilnya gue akan tulis di description box ya temen-temen nanti gue akan update kalian tinggal cek and recheck lagi aja si update-annya jadi tinggal baca lagi jadi balik lagi ke video ini dan cek description box di bawah itu aja temen-temen ya kenapa gue excited banget sebenarnya ini udah kurang lebih satu minggu nungguin si produk dari Maybelline ini karena itu dia kalau nggak shadenya abis kalau nggak apa ya kemarin itu lupa gue oh ya produknya salah satunya nggak ada jadi yaudah saling nunggu saling nunggu dan akhirnya kemarin sempet salah beli warna powdernya nunggu lagi yaudah total seminggu dan sekarang baru jadi dan mudah-mudahan untuk temen-temen yang udah request ya kemarin ada yang request nih video ini untuk review si Maybelline 24 hours foundation ini mudah-mudahan kamu puas yang pasti intinya bagus banget dan lebih bagus daripada Maybelline Fit Me matte and poreless ya gitu temen-temen oke sampai disini aja temen-temen mudah-mudahan kalian suka mudah-mudahan video ini nambah informasi seperti biasa ya jangan pernah lupa untuk bagi ya dan jangan pernah lupa untuk like dulu video ini jangan lupa untuk subscribe tinggal klik aja nih dan aktifin notification bell-nya dan selamat puasa mudah-mudahan kalian sehat selalu sampai ketemu lagi di video video gue selanjutnya bye impressive terima kasih selamat menikmati